Dua minggu, tiga minggu yang lalu Ferdinand ditanya itu ada di Youtube setelah postmes itu kalau gak salah ya Champions League atau apa sih? dia bilang Saka itu belum World Class Player belum World Class Player Ferdinand ngomong gitu? iya dan memang sebelum dia ngomong pun Saka Foden itu selalu jadi jadi perdebatan di kubus satu bilang bahwa Saka Starboy sedangkan Foden itu dari sebelum ada Starboy itu udah duluan jadi ada dua kubu yang saling bertolak belakang kali ini through all force Foden better than Saka jangan lupa subscribe, like, komen ini paling penting kita ada 14 ribu ke atas sudah penontonnya ribuan jadi biar editor semangat sehari dua kali ngeditnya itu dia maksudnya itu dia maksudnya kamu banyak juga rikos gombol biar Sabtu minggu ada video juga gitu jadi dengan caranya seperti itu langsung aja Foden better than Saka udah true or false ya? iya true or false 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 3 lawan 1 oke false clear gak? clear sangat clear jangan-jangan terlalu berlebihan mungkin lo sorry mau buka opening statement kenapa menurut lo Foden di luar dia dimanjakan lahir di klub city dibawah naukan pep dengan tim yang hebat juara treble dibawah terlepas dari itu kenapa menurut lo Foden lebih baik dari sana? bahkan gue gak akan ngangkat godan asis karena menurut gue gak fair gitu gue gak bakal bawa statistik goal asis antara mereka berdua dan gue statistik udah clear kawah iya mau itu menang gue gak akan bawa gitu karena menurut gue kurang fair yang pertama kalau lo bahas dimanjakan tim city itu Foden itu bersama beberapa pemain di akademi diluncurkan pada masa ini dia 2017 itu ada Sancho ada Brahim Dias ada yang back Gulpa Frimpong kalau gak salah itu mereka satu akademi satu angkatan dan sampai sekarang masih bertahan di level permainan tertinggi itu Foden Brahim Dias Morat Marit di Milan unkonsisten Sancho di Dortmund oke masuk KMU drop hilang begitu yang lainnya juga yang pertama versatile Foden ketika lo bilang dia main di tim elite main di tim yang dimanjakan oleh Pep dengan uang dengan materi pemainan world class kalau dia gak compete dia akan terlempar itu itu degas fakta fakta dia akan terlempar dan ini anak attitude nya very good musim lalu City treble dia itu salah satu pemain yang suka kena rotasi karena begitu masuk Januari City udah pakem dengan gelandang Rodri Stones Bernardo Silva Gundogan Kevin De Bruyne dia tuh udah sama Mahrez udah gak dapet tempat kurang dapet tempat di musim sebelumnya dia jadi false nine worse sama di musim sebelumnya juga itu yang membuat level dia terus improve di setiap season musim ini ketika Kevin De Bruyne absent 5 bulan dia di plot sebagai posisi De Bruyne dan itu menurut gue worse yang kedua ketika lo bermain dengan pemain yang luar biasa yang hebat yang senior itu penting lu gak kalah mental sama mereka banyak pemain City itu dateng Sterling Sane Gapsus dan lainnya mereka terlempar tapi Foden gak tapi mereka udah main cukup lama juga di range 45 tahun jadi gak bisa dibilang terlempar juga iya maksudnya maksudnya gini mereka itu sebenernya ada value mungkin ada yang nawar juga tapi secara mental Jesus itu juga ngeluh gitu loh beberapa pemain ini ngeluh ketika gak dapet jam terbang ya gue kurang nih menit bermain tapi itu Foden gak menurut gue basic itu yang membuat dia terus meroket oke gue boleh ngomong sakanya tapi lu dulu aja deh oke gue dulu sebentar ya untuk mungkin respon dari statementnya Bang Gundo menurut gue yang dia bawa banyak yang bener kalau gak semuanya bener tapi gue ngeliat dari tadi ngomongin mental gimana dia bisa bertahan di city yang dimana orang-orang lain dilempar berlatihan-latihan dan berkompetisi sama orang-orang kualitas tinggi menurut gue gak menjawab kenapa statementnya Bang Gundo Foden itu lebih baik dari Saka menurut gue itu yang tidak menjawab ya kan apakah Foden pemain yang luar biasa saya setuju dan saya yakin semua yang disini setuju cuman apakah Foden lebih baik daripada Saka di saat Anda tidak membawa stats dan hanya membawa fakta-fakta yang normatif yang Saka bisa lakukan juga kalau Saka di city kalau kita ngomongin mental apa yang Saka gak bisa dilakukan kalau Saka di city oke gue jawab simple ketika dia dirotasi udah Saka di Arsenal tidak berkompetensi karena pemain pelapisi gak ada jadi apa mental dia gak punya mental kalau dia di city karena orang bilang gitu dia di city akan mendapatkan tempat yang sah misalnya posisi Foden kenapa Saka gak bisa di posisi Foden yang dia harus rotasi yang dia harus kenapa gak bukan tidak siap secara mental lu dirotasi kapanpun lu masuk ke tima Pep Guardiola lu siap dirotasi siapapun itu kecuali Messi itu yang yang gue gue yakin dia harus adaptasi dan dia apa ya bahasanya dia belum tentu bisa menerima makanya bedanya kayak gini Saka buat Arsenal seperti De Bruyne atau Haaland buat Pep jadi buat apa lu ngerotasi pemain yang emang udah performnya itu udah bagus dan menjadi tumpuan utama dari dia muda lu ngomongin soal mental dan versatility Saka adalah pemain yang paling versatile lu ngomongin dari apa left back right back dia bisa winger kanan kiri bisa lu taruh di nomor 10 bisa kenapa gue bilang bisa ketika dia main di Arsenal secara permainan dia sering masuk ke nomor 10 out of guard pindah ke kiri Saka juga bisa jadi playmaker kenapa gue bilang juga bisa jadi playmaker dia bisa melakukan apa yang seperti Foden lakukan lu kalau ngomongin statistik kita baru ngomongin golasis ya kita ngomongin creative chances creative chancesnya Saka lebih tinggi daripada Foden overall selama dia main overall lu mau dimanapun Saka itu lebih tinggi progressive pass Saka lebih tinggi progressive carrier semua carrier Saka lebih tinggi versatility mentality lu pemain abis gagal pinati di Inggris umur segitu umur 18 tahun 18 tahun bisa balik bisa balik dalam musim setelahnya langsung jadi number one penalty taker di Arsenal dan sampai sekarang ngambil penalty jadi kalau ngomong mental menurut gue Saka mempunyai mental yang sangat bagus umur 18 disuruh ngambil penalti kelima di Euro 2021 di saat Inggris gak pernah juara 60 tahun dia gagal diserang rasisme satu negara dia bisa bangkit dan dia gak ngeciut langsung jadi penalty menurut gue itu mental dan disaat lu bawa argumen belum tentu Saka punya mental bisa jadi rotasi bisa siap gue juga bisa ngangkat argumen yang sama belum tentu Foden disaat harus mengangkat tim mediocre yang tadi di papan tengah jadi satu-satu pemain key player nya untuk menjadi title contender belum tentu Foden bisa gue bisa ngangkat dari balik lo kan apa yang Saka memiliki menurut gue gitu sih dan jadi tadi gue mau gue sempat sebelum podcast ini siap-siapin data buka berabad dan bola kan gak objektif kan orang suka beberapa main karena hal yang lain juga gitu apakah dari cara main apakah dari narasinya ceritanya dan menurut gue ada beberapa alasan kenapa menurut gue secara fakta secara objektif Saka lebih baik gitu kalau kita mau angkat stats ya dari GA Saka lebih baik ya kan dari GA musim lalu Saka lebih baik dan dua musim terakhir Saka gak main Karabau atau FA apa tahun lalu aja gak main Champions League dimana Foden dikasih berapa kesempat dan Joropiopalik pun dia dirotasi karena ada pertandingan penting di Premier League dan kenapa menurut gue pemain penonton yang non-Arsenal suka gak apresiasi Saka fans non-Arsenal gak apresiasi Saka karena beberapa faktor tapi satu adalah style of play cara dia bermain Saka mempunyai cara permainan yang sangat simple ya kan gak ada keindahan gak ada kayak Odegaard atau kayak Zidane atau kayak Messi tapi dia ada pemain bener-bener efektif simple to the point jadi banyak orang dan gue yakin banyak orang disini suka nonton bola karena apa yang dia lihat kan eye test banyak orang tidak terlalu Ritz Saka karena ya segitu aja mainnya mungkin lebih banyak Super Martin lebih ngebut lebih lightning mungkin lo gak gue bilang banyak orang yang non-fans gue setuju ini kalau contoh Amrabat suka banget Odegaard dan dia ngakuin gara-gara dia suka cara mainnya ya betul mungkin atau gue Bruno bagus atau yang lain yang bilang Bruno lebih bagus dari Odegaard gak ngerti bola gue Bruno gue tetap untuk sekarang Bruno dibanding Odegaard berarti lo kurang berenang bukan nanti-nanti nanti aja karena gue sangat respect sama dia kontemplasi lu kuat jadi kapten MU itu lho biasa menurut gue di saat kita menilai di saat kita menilai suatu kualitas satu pemain kita harus ngeliat beberapa aspek kan sama dengan bagaimana suatu klub atau suatu manajemen mengeliat prospek suatu pemain itu dari kualitas dari kualitas teknis dari kualitas mental dari riwayat cedera dan kalau kita lihat dari riwayat cedera Saka bener-bener mungkin sepemain di Liga Inggris yang hampir gak pernah cedera tahun lalu dia miss satu game itu Euro Qualifier di Inggris di Arsenal dia gak pernah miss musim ini kayaknya di miss satu game doang ya dan itu sakit atau apa jadi kalau kita mau ngeliat suatu kualitas kita harus ngeliat riwayat cedera contoh dan gue mau bawa lagi kenapa menurut gue fans non-Arsenal suka gak apresiasi Saka gue ada ada diagram nanti biar ditaruh aja ini gue ngambil dari youtuber luar jadi editor mungkin taruh aja ini gue ada apa ya sorry sorry chart development suatu pemain ini mau lu ngambil De Bruyne lu mau ngambil salah waktu muda lu mau ngambil Odegaard waktu muda sama dia main di first team ya kan dia masuk ke cadangan first team dia dapet beberapa menit first team ya kan akhirnya dia cedera akhirnya dia dikirim ke loan dites dulu ke loan nanti dia jadi rotasi balik lagi jadi rotasi pemain di klubnya akhirnya dia cedera balik main konsisten akhirnya baru dia stabil menjadi key player atau starter player kan ini terjadi yang tadi gue bilang di De Bruyne atau di Chelsea akhirnya dia ke Wolfsburg akhirnya dia stabil di City ini terjadi dengan salah sama juga yang akhirnya dia ke Fiorentina Roma dan Odegaard contoh ya kan dia ke Realsusiadet akhirnya ke lempar-lempar ke Belanda ini normal dan ini ada narasi jadi jadi kita kalau di sebagai manusia sebagai manusia kita suka narasi kan kita ngeliat orang struggle kita suka nonton orang naik turun dan kita juga suka ngekontes ke orang kita kualitas orang kalau gue angkat saka ini saka dia dapet first team debut langsung minutes ekosisten langsung kontrak baru langsung sangat penting langsung starter Inggris di Euro 2020 langsung mencetak gol dan asis yang banyak langsung menjadi star dan trajek apa namanya developmentnya begini nih kalau kita ngeliat dari chart begini dan mungkin ini ada bagusnya dan jeleknya juga bagusnya kenapa ya kita ngeliat sendiri gitu dia gak ada dia gak ngasih waktu ke siapa-siapa untuk dia istirahat dulu atau cenderah dulu atau gak stabil dulu dia langsung legit tapi jeleknya gak ada narasi itu satu gak ada orang ngeliat wah struggle nih saka kita nonton kita lihat perkembangan dia gak ada dia memang selalu udah langsung at the top gitu kedua tidak ada momen di saat kualitas dia dikontes atau dipertanyakan seperti mungkin Van Dijk waktu dia masuk dari Liverpool dengan harga 90 juta nilai dia kan dipertanyakan orang nonton orang overanalyze dari situ orang bisa ngeliat kualitas dia atau halan orang ngeliat dia 100 juta atau 70 juta ke City orang kontes pertanyakan kualitas dia sama menurut gue karena banyak orang gak nonton Arsenal mungkin nonton di BG Buang ngeliat saka sebagai anak muda yang kok bagus terus ya cuman gak ada momen yang bisa semua orang bener-bener overanalyze atau mempertanyakan kualitas dia dia menurut gue itu aja sih sama kayak Foden kok Foden Foden gak begini dong sama dong kan academy betul akademi gak pernah cadangan makanya tadi gue nyambung ke lu ketika lu harus dikontes Fandek dengan harga 90 juta diliat Foden gak ada karena akademi ketika dia masuk pada masa Mas City di 2017-18 berbagai winger berbagai pemain tengah dia diliat juga ketika dia gak kuat ketika dia mental dia gak bakal gak bakal terlihat tapi nyatanya dengan pemain makanya gue bilang di awal dia bermain dengan banyak winger banyak pemain attacking yang bagus pada masa itu tapi dia tetap ada dia bisa masuk first team walaupun kena rotasi ini Pep semua pemain juga kena rotasi gitu kalau lo day 2 lo belum ngomongin Foden ya gue mau ngomongin Foden ya gue boleh display Foden ada ada beberapa momen dimana dia dipertanyakan kenapa sih Pep gak pernah main Foden beberapa kali kita ngeliat itu kan kita ngeliat kenapa maksudnya gak pernah dimain maksudnya di in game tertentu atau apa oh di dalam jangka mungkin 3 bulan atau 6 bulan ada beberapa kali walaupun mungkin pernah diangkat di pojok debat kenapa sih Pep kalau gue jadi Foden gue gak mau disini iya gantian ini gue perspektif gue gak bisa bener bisa salah tapi let me finish ini yang lo tunggu-tunggu kan akhirnya Grombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition bahannya adem banget bisa dipakai oleh cowok-cowok stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita at Grombol let's go menurut gue perbandingannya itu sama sekali gak relevan dua-duanya totally different player dua-duanya berhasil mungkin gak totally ya menurut gue kalau menurut gue totally different player Foden itu versatility dictate the tempo playmaking bisa smell the goal Saka itu di sayap kanan dan menurut gue paling efektif di dunia mungkin di posisinya jadi ini totally different player nah ini mungkin pertanyaan komersil atau Ferdinand hasut sama sama pemain Arsenal yang rising kali karena rasportnya bapuk itu pertama itu mungkin ya kedua kenapa gue bilang apa tadi Foden versatile bukan Foden better than Saka gue bilang false kan ya karena dua-duanya sekarang my opinion ya reach the same height dua-duanya udah world class tadi pressurnya Foden itu rotasi yang ekstrim sedangkan Saka konsistensi yang luar biasa ekstrimnya jadi dua-duanya punya trading yang beda yang satu week in week out tiga kali seminggu dan orang tau musuh dan kawan itu tau Arsenal playing from that side Saka Odegaard Saka Odegaard jadi the pressure is not just bukan hanya konsistensi permainan tapi dia menjadi pola serangan Arsenal ya Saka gak ada lagi di sisi lain Foden yang mengalami rotasi yang ekstrim pressure yang ekstrim tapi dia setiap main sangat perform ya setuju dan performnya bukan yang normal perform yang apa luar biasa GA-nya berapa sekarang terbanyak terbanyak ya terbanyak siapa dia 28 Foden GA 28 juga Saka 18 jadi dari sisi gue adalah Inggris bersyukur mendapatkan dua main ini yang masih sangat muda cemerlang bersinar ini kesempatan mereka menikmati putra 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 terbaiknya dua ini dua ini is their best player belum kita ngomongin Bellingham lagi tapi ada gue mau bahas kekurangan mereka aja yang mungkin jarang di reach out sama orang Saka menurut gue pribadi dia ke penalty taker betul gak di Arsenal? ya oke menurut gue Saka sebagai winger oke banget dia bener-bener sebagai motor juga tapi dia kayak take on shoot itu menurut gue rada kurang dia kurang berani mengembur keputusan untuk shooting mau itu jarak dekat mau itu jarak jauh sorry gue ngantin itulah yang gue suka dari bukanya Saka adalah dia ini problem solving itu cepet banget ketika dia tau ada weakness yang dia tau di musim sebelumnya atau di week-week sebelumnya itu langsung di improve di week-week selanjutnya contoh lu kalau ambil di 5 match ke-akhir berapa kali Saka take up take on or shoot take on dia baru jadi itu ya problem solvingnya itu sorry gue mau ngakat itu juga itu gue juga setuju gue setuju kenapa itu gue setuju karena Saka dari kecil itu back dia gak punya insting mencetak gol itu yang kita harus tau dan dari satu sisi itu yang harus kita sebetulnya apresiasi ini anak nih bukan kecilnya disuruh nendang gue nendang bola ke gawang jadi walaupun menurut gue itu adalah weakness sekarang dan gue setuju ya cuman yang tadi di Muhammad bilang kecepatan dia develop itu mengembangkan skillnya disitu lumayan cepat di umurnya tapi yang gini ketika dia dia kan hitungan tumpuan Arsenal sebagai lu attack lu Arsenal ini tidak punya killer striker itu yang jadi concern gue ketika lu gak punya nomor 9 yang kayak Haaland kayak Osimhen kayak Vlahovic berarti lu winger dituntuk untuk cetak gol dan mungkin 5 pertandingan terakhir improve Saka cuman secara overall dia lebih pilih cari aman atau mungkin best option Foden punya kekurangan kalau dari segi dia berani syuting itu dia lebih baik daripada Saka syuting lebih bagus tapi yang gue concern dari Foden yang mungkin bisa ditingkatin ketika ada chance dia bisa passing dia agak gak berani justru kebalikan sama Saka Foden itu true pass kayak crossing ke temen gitu Foden justru kurang berani agak takut tapi kalau kayak yang long MU kemarin dia pegang bola dia geser kirang syuting itu dia sering dia berani untuk melakukan itu jadi dua pemain ini mudah-mudahan kekurangan ini bisa ditutupin segera karena Arsenal gak punya striker otomatis Saka jadi tumpuan dia pasti diharapkan cetak gol bukan dari penalti aja dong pasti dari momen-momen dia punya capingan yang bagus itu MUKMUT syuting pressing kenceng Saka harus lebih dipompa lagi sebagai jiwa cetak golnya sementara Foden bola sekarang begitu tumpuannya wikita iya itu Liverpool Firmino Firmino menjadi providernya salah dan mane memang bola sekarang itu yang diberikan Saka dan gue gak setuju orang bilang Saka kurang atraktif dia sangat atraktif menurut gue menurut gue ketika dengan efektivitasannya simpelnya dia bisa ngelewatin satu dua pemain bisa ngerubah pace of the game dengan dirinya aja terus dia kan awalnya fullback fullback itu justru physicality-nya kan top dan fullback itu menyerang jadi sebetulnya insting menyerangnya udah ada sebenarnya kekuatan yang bok konser menyerang gue ini jiwa jiwa dia untuk cetak gol jadi dia kalau lihat kesempatan syuting syuting untuk itu kan ngasah itu menurut gue yang kurang kayak salah itu kan sebenarnya template gitu loh tapi dia berani ambil keputusan dan ini sebenarnya untuk respon itu ya mungkin yang kenapa kelihatan di mungkin dua musim terakhir sebelum lima minggu terakhir ini kenapa Saka enggak kesulitan untuk melakukan itu selain emang dia mungkin ada keraguan-keraguan juga tapi gimana approach team lawan yang selalu kayak tag team lawan dia misalkan lu bola dikasih langsung bisa dua atau tiga orang yang seperti ini dan tadi lanjut ke perakatan gue yang sebelumnya yang bilang Saka ini tuh sangat cepat well developed itu langsung di lima minggu terakhir itu sama dia udah disolving problem itu ketika ada orang yang tag team dia harus kayak gimana mungkinnya gimana jadi dia sangat cepat banget untuk belajar gue football IQ nya top banget itu gue akuin tapi kenapa gue ngangkat dari segi attack untuk lu killer gue gak yakin Arsenal bakal datengin top target yang bener-bener killer gitu loh karena ini kan bicara berapa tahun ke depan ketika Saka tidak diasah atau kurang diasah jiwa dia cetak gue mau egois gitu lah bahasa kita ya itu yang maka nanti jadi satu-satunya yang butuh sedangkan Foden kebalikan dia dari segi berani take out langsung syuting itu kuat banget gue lawan Everton musim ini dia dari kiri langsung syuting jauh bola bawah gue dia berani kayak gitu tapi gak seberani Foden gak berani dia lebih lebih pilih bener tadi futbol IQ-nya tinggi dia passing ke temennya gitu tapi sebagai winger yang nusuk lu lihat Muhammad Salah harus diasah insting cetak golnya sedangkan Foden itu harus di atas umpan kreatifitasnya dia itu gak seberani Saka gitu dia lebih baik passing ke kiri cara aman dia harus lebih melihat De Bruin gitu melihat sisi berani ini kan sebenarnya lebih ambil resiko kalau Saka kan nusuk langsung lempar ke tengah langsung kesasaran kalau Foden kebalikan justru dia mendingan syuting daripada dia harus passing karena gue yakin musim-musim depan De Bruin gak ada dia bakal diplot ketika lu udah central attacking berarti lu harus banyak mengambil resiko untuk passing itu yang harus diasah sama Foden kebalikan Saka ketika Arsenal tidak punya striker masih gapsus atau trossard atau yang lain even dia gak datang ini summer nanti berarti kan Saka tumpuan lebih berat dong Arsenal udah title contender 2 musim terakhir ekspektasi gede berarti dia harus atau mungkin dari Arteta ngasih pompa ego untuk dia lebih berani lagi sebenarnya yang gue mau angkat lagi sih satu apa ya karakter bukan karakter sih skill yang Saka punya sebenarnya Foden jadi kekurangan buat Foden dan menurut gue kalau Foden punya juga bakal juga lebih bagus strength sih gue lihat Saka tuh kuat banget kuat ya gak tau kenal kayaknya dari back kayaknya itu bikin kuat banget gak bisa ditarik dia tuh duduk gitu kalau megang bola tuh gak bisa diganggu gitu dan gue sebenernya ngebahas ini sih tadi kan lu sempet di awal-awal singgung soal environment ya environment ya si Foden ini harus berkompetisi dengan kompetitornya seperti De Bruyne Bernardo menurut gue justru disini Foden itu sebenarnya satu sisi memang akan lebih sulit untuk masuk tim utama tapi lebih berprivilege dibandingkan Saka karena City udah ada di environment yang sangat mendukung timnya winning team sama pemain-pemain yang lebih world class dibandingkan Arsenal otomatis apa yang dia apa yang dia pelajari itu sebetulnya akan lebih banyak dibandingkan Saka karena orang sekitarnya dan pelatih itu paling terbaik bener tuh yang tadi Mamat bilang kelemahannya jadi ditutupin gitu di saat Saka-Saka tulang punggungnya Arsenal dia jelek Arsenal jelek gitu kasarnya tapi kalau dibalik lagi kalau Saka nggak berkompetisi gue akan bawa di timnas Inggris gimana timnas Inggris itu semenjak dia langsung masuk ke timnas itu dia langsung jadi tumpuan di Southgate di kanan sedangkan disitu ada pemerintah senior kayak Sterling sorry info dia nggak starter ya kalau Inggris maksudnya iya nggak selesai di situ ada Sterling yang lebih senior di City jadi goalnya Sterling udah segitu banyak di City dan Liverpool tapi dia masih bisa menggeser Sterling ke Maka karena tadi kemampuan Saka yang nggak cuma goal scoring tapi creative chance movement tau movementnya hurricane gimana terus progressive passnya terus clinicalnya juga mungkin ya tadi selain yang tak on shootnya tapi dia lebih dari lebih useful untuk tim gimnasium ini oke kalau timnas agak biasa menurut gue karena bener-bener subjektif latih itu bukan merendahkan Sakanya tapi lu every timnas pasti ada pemain David DG contoh bagus kurang apa nggak dipakai gitu Maguire Jordan Henders yang Raffir Phillips nggak main loh dipakai jadi masuk gue gede iya gue faham cuman kalau di timnas itu terlalu subjektif banget sehingga dia lagi ngasih dia si timnas oke betul oh iya jelas lingkungan high quality semua jadi ibaratnya ketika di timnas aja dia bisa bisa melewati seorang kekster kalau lu taruh Sakanya juga misalkan Sakanya disiti sebenernya nggak masalah dengan argumen pertama iya iya bisa masuk ke first team betul di Inggris saya bocah lawannya elit-elit semua elit-elit inggris bisa iya iya cuman oke dan gue mau klarifikasi juga menurut gue Sakanya juga nggak better daripada Foden menurut gue mereka di kelas yang sama makanya gue agak kesel Rio Ferdinand ngangkat-ngangkat dia bilang apa Foden world class Sakah belum world class kenapa Foden udah juara Liga Inggris menurut gue itu itu nggak fair makanya gue dari awal gue nggak mau bahas trofi yang diraih masing-masing gol asis secara angka itu gue nggak mau bahas gitu karena yang sangat penting itu aspek di dalam permainan yang tidak terlihat di data itu yang jauh ya Sakah kayak take on dia kayak dia passing buka kere chance itu kan nggak kelihatan akan bias kalau gol asis ya kalau memang secara overall ya Sakah lebih mode Foden tapi kalau gue mungkin agak berisik sama Doli kalau lu mungkin agak ngeliat equal ya kalau gue tetap as on now ya as on now detik ini kita potensi gue tetap masih bilang Sakai is better gue nggak bilang equal ya mungkin gue lihat sebagai pemain potensi Foden lebih tinggi sesilingnya iya karena memang kalau ketika lu mau nonton pemain untuk lihat tekniknya tekniknya lebih bagus Foden ya bahkan sampai bilang juga kan bahwa ini pemain yang muda yang paling gue lihat bakatnya terbaik nih di atas Messi di atas Messi nah tapi dari sisi apa ya IQ dan nggak tahu ya Sakah tuh tahu aja paham gitu bisa adaptasi dengan senario situasi itu cepat banget gitu menurut gue Foden belum punya mungkin karena jarang main starter yang bertahun-tahun maksudnya lu sebagai cuma yang jadi khawatir gue kalau di starter lu sekali cedera itu bahaya loh bukan Sakah nih harus ada temen sebagai itu menurut kekurangan itu jadi masalah kan teriak-teriak kurangan tim harus solve dong terus artesaka dimainin kita ingat will share kita budiabi dimana dipaksakan dari kecil karena Sakah ya ibaratnya deburun atau halan di Siti Saka ya key player gitu punya match rating diatas Foden nah itu dia tadi betul Saka untuk level maturity juga menurut gue udah mature banget untuk umur segitu emosional mental dan untuk di umurnya di umurnya dia sekarang kalau lu compare ini bukan yang maksudnya mau ngerendahin salah atau gimana dia lebih mature dari even dari mau salah di umurnya oh iya jauh lah di umurnya dimana di Chelsea demi Chelsea kayaknya oh iya belum salah salah dibentuk jadi monster kan depan net gue gue harap si Saka ini punya jiwa kila kayak salah yang dia memanfaatkan peluang atau bener-bener ambil yang pemain lawan nih out of nowhere gitu loh Saka tiba-tiba syuting itu kan kaget sementara Foden juga dari segi playmaking harus lebih berani mengambil resiko dua-duanya sih sebenarnya sama-sama resiko gitu loh nah kenapa sorry gue pede itu bakal terjadi soalnya gue ngeliat Saka ya spesifiknya cuman dua-duanya gue pede bakal terus berkembang Saka di dalam tiga tahun dia berubah dari B kiri ke B kanan ke Saab kiri ke Saab kanan dan makin bagus makin bagus makin bagus ya kan tadi kita compare salah mungkin di umur dia itu belum apa-apa bukan berarti dia bakal melampaui salah cuman kalau ngeliat Saka dalam tiga tahun dia bisa belajar ganti posisi ganti cara main bisa juga yang tadi lo bilang lebih klinikal lebih kita gak maksudnya gue pede gitu dalam lima tahun kedepan Saka lebih hebat lagi di kekurangan dia bisa lebih kerebang lagi kita ingat nih orang cepat kan ada pemain bola sama kayak kita manusia ada yang cepat belajar ada yang lama belajar emang Saka menurut gue salah satu pemain yang cepat banget jadi emang dari Saka sebagai tumpuan dimainin terus positifnya banyak sementara Foden yang terus dirotasi buat dia juga banyak gue ingat ketika Aguero cedera satu musim dia di false nine worse gitu loh siapa Foden waktu kalah lawan Chelsea semifinal eh final UCL musim depannya tanpa Aguero dia sebagai false nine begitu improve juga dong dia bener-bener bisa ngikutin skemanya Pep dan berhasil itu yang menurut gue Foden juga dapet privilege Haaland udah ketahuan Siti udah ketahuan pake Haaland jadi orang-orang kayak Foden tuh kayak semi second ball udah mulai dapet privilege finisher, finisher, finisher karena Haaland udah well trapped udah tau kan satu musim terakhir itu Foden ambil kesempatan itu dan gue gak tau sama lo ya kalau gue menurut gue orang mau bilang Saka lebih baik atau Foden lebih baik gue gak masalah agak 50-50 cuman kalau Ryo Verdinand bilang Foden world class Saka enggak itu gue bermasalah menurut gue mereka di kelas yang sama lo gak bisa bilang mereka di kelas berbeda lo gila kalau bilang mereka di kelas yang berbeda ya mungkin world class tingkatan dua-duanya bisa diandalkan iya jadi emang satu ya ada yang mau tambahin ya menurut gue Ferdinand Bios Bios ya padahal legend MU cuman Bios dan Biosnya kesini gue aneh gitu Ferdinand Neville bermasalah sama Arsenal banget apa dia gak demen orang kulit hitam mungkin dia kan kulit hitam gila oh itungannya gitu ya dia hitam lah itu mungkin clickbait aja sih ya gue gak tau lah ya kan sebenernya kelanjutannya juga adalah gini yang dia juga bilang kalau misalkan MU ngincer Arteta Arteta gak mikir dua kali bakal langsung kayak itu kan kayak statement lanjutannya ini jadi apa maksudnya Ferdinand bilang kalau MU itu apa jadi gue sebagai fans United gue ngeliat pemain-main MU jaman Ferguson tuh beberapa post power syndrome ya kita kemain ngobrol tuh jadi post power dia menganggap MU tuh masih masa jayanya gitu maksudnya kayak gak bisa lepas ya dari pikiran bayangan bahwa United dengan mudahnya ngambil sana ngambil sini itu masih ada padahal udah ini kita liat sekarang kan siapa yang mau ke MU gitu kalau sejauh itu Ferdinand bilang katanya akhir musim MU kalau mau ambil Arteta dapet lu gila akhir musim ini maksudnya iya kalau akhir musim gue kira sebelum Arteta ke Arsenal enggak terbayangin dia bilang kalau MU target Arteta dia masuk sakit sakit juga kalau ada bisa ada situasi arteta misalkan Ten Hag ke Bayern abis itu MU menggil Arteta jadi MU narik Arteta dari Arsenal langsung oh iya gak mungkin sakit itu sakit kalau gue kalau gue jadi Arteta gue bakal ke MU sih bakalan ya kalau lu cuman kan ya kalau Arteta nya nganggur lu boleh ngomong kayak gitu cara club lebih bagus dan menurut gue Arteta sama kayak orang kayak club sama Pep dia idealis gak mungkin dia jadi kapten Arsenal jadi manajer Arsenal udah tiba mau bitre ke MU menurut gue arteta bukan tipe everything kevan persi hanya Nasri mungkin ya dia bilang Pep mau ke Madrid Nasri juga salah satu orang yang ini ke Arsenal juga kan setelah pindah ke City jadi intinya ini dua pemain world class dia punya keunggulan masing-masing dan akan makin cerah dan dua sebetulnya kalau mau lebih lu perhatiin lagi tidak bisa dibandingkan beda Saka salah bisa dibandingkan ini tidak bisa oke ketika dua pemain kecuali dua pemain ini itu reach the highest dua-duanya ngebur top scorer itu yang bakal metik bu nya adalah tim nasi inggris oke progressifnya betul kliniknya Saka wah betul dan tambah berada ada hurricane lagi oke kita lihat berarti di Euro 2024 Foden Saka mungkin plusnya belum ditutup biasanya orang inggris begitu pakai baju timnasnya mentalnya kita lihat di Euro kita lihat makanya gue bilang kita lihat di Euro apakah dua pemain ini bisa menggendong inggris bahkan sampai juara atau kembali lagi inggris seperti inggris sebelumnya oke thank you banget sudah ngikutin jangan lupa like subscribe komen kita udah makin banyak semoga kedepannya terus bertambah uploadan video karena penonton mau oke thank you ada Arsenal Fox ada Bang Gudo ada Grombo bisa di follow di sosial medianya oke thank you dan let's go